Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Tadkirotul Latifah di Liputan Sukutarus Korjo Bapak pemirsa pagi hari ini bertempatan pada tanggal 8 Oktober tahun 2023 Terlaksana acara peresmian Mosolla Universitas Ibrahimi Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo Situbondo Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Peresmian Mosolla Universitas Ibrahimi Yang bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Atau lebih dikenal dengan sebutan Gedung Saidatuna Umu Kulsum Binti Ali Bin Abi Talib Peresmian dilaksanakan oleh Rektorat dan Dekanat Universitas Ibrahimi Yang diresmikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo Situbondo Kiai Hajira dan Ahmad Azaim Ibrahimi dan Ibunya Ihajanur Sari Asadiyah Fawait Dengan mengucapkan Basmalah dan berharap Allah SWT pada hari Ahad 8 Oktober 2023 Kami nyatakan resmi dibuka Bismillah Masya Allah Masya Allah La yasuhkul khairah La yasuhkul khairah Illallah Serta turut hadir Rektor Universitas Ibrahimi Kiai Haji Ahmad Fadoil MH Wakil Rektor 1 Dr. Min Haji MPDI Wakil Rektor 3 Dr. Insinyur Abdul Muxit M. Ling Segenap pengurus Pesantren dan Mahasiswa Universitas Ibrahimi Sahabat sekalian Sebagai fasilitas yang sudah diwujudkan oleh Pondok Pesantren Bagian daripada menjaga amanah Tanggung jawab terhadap amanah Bagian daripada kesyukuran kita semua Adalah bagaimana kita betul-betul dapat merawat tempat ini Naif sekali kiranya sahabat sekalian Ketika fasilitas tidak dapat dipenuhi oleh Pondok Pesantren Kita bersusah payah untuk berusaha memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para santri Tetapi ketika satu fasilitas sudah dapat dibangun Ditambah dengan fasilitas yang lain sudah dapat dibangun Kita tidak mampu untuk menjaga Kita tidak mampu untuk melakukan perawatan Kita tidak dapat untuk bagaimana bisa bangunan ini Bisa dimanfaatkan secara optimal Maka ini satu bentuk ketidaktanggung jawaban kita Satu bentuk bahwa kita tidak bertanggung jawab Atas anugerah nikmat, atas amanah yang dipikul oleh kita Harapan kami tentu sahabat sekalian Sebagai bagian daripada keluarga besar Universitas Ibrahim Yang akan menggunakan fasilitas ini Mohon untuk dapatnya Betul-betul sahabat sekalian Memanfaatkan dengan baik Merawat dengan sungguh-sungguh Jangan sampai dibiarkan Tempat ini kotor Tempat ini mengalami kerusakan Sehingga akan mengalami disfungsi Tidak pada kurun waktu Sebagaimana bermanfaatan dan nilai ekonomis Yang ada pada gedung ini Ini kemudian nanti ketika sudah diserah terimakan Tanggung jawabnya ada di sahabat-sahabat sekalian Ada di kita semua Dalam peresmian musolah Universitas Ibrahim ini Turut hadir juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Haja Zenia SAG Acara peresmian dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Dan pembacaan sholawat yang diiringi oleh hadirah Fakultas Ilmu Kesehatan Sambutan Rektor Universitas Ibrahim ini Dan dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti Sekaligus pemotongan bita sebagai simbol peresmian musolah Universitas Ibrahim ini Oleh pengasuh Kiai Hajira dan Ahmad Azaim Ibrahimi Yang kemudian ditutup dengan doa oleh Sekretaris Pesantren Dr. Hoyrul Anwar MH Akhirnya pembangunan musolah Universitas Ibrahim ini Yang kami anggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Pada saat ini sudah akan diresmikan Kami berharap mudah-mudahan musolah ini Bisa memberikan nilai manfaat yang luar biasa Bagi pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Salafia Safia Sukorjo Utamanya di Universitas Ibrahimi Tentu harapan kami bagaimana musolah ini Bukan hanya menjadi pusat ubudiah keagamaan Tetapi juga ini menjadi pusat peradaban keilmuan Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas anak-anak didik kita Menjadi mahasiswa yang cerdas secara intelektual Tetapi juga memiliki kecerdasan secara emosional dan spiritual Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua Insya Allah saya terus akan mengawal terhadap tumbuh kembangnya Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafia Safia Sukorjo Dan lembaga-lembaga Pondok Pesantren yang lainnya Dan lembaga pendidikan keagamaan yang lainnya Sebagai bentuk tanggung jawab kami dan komitmen kami Sebagai alumni Pondok Pesantren yang kebetulan pada hari ini diberikan amanah Sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Alhamdulillah dengan peresmian musyola Universitas Ibrahimi ini Semoga dengan adanya musyola ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Ibrahimi Bukan hanya untuk sekedar sholat berjamaah Akan tetapi digunakan untuk berdiskusi tentang ilmiah Harapannya semoga dengan adanya musyola Universitas Ibrahimi ini Kami semua bisa menjalin selaturahmi bersama dengan fakultas-fakultas yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya